Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel mobil petualang Dengan saya Ajaka Dan di kesempatan kali ini Saya akan review 1 unit Limo generasi 3 Tahun 2014 Wah ini keren banget mobilnya Upgradenya apa aja Dan Harganya berapa, kondisinya seperti apa Toto terus video ini sampai akhir Dan buat yang baru bergabung Gue ucapin terima kasih, jangan lupa di subscribe Agar channel ini semakin terus berkembang Ini dia Limo generasi 3 2014, let's go Oke teman-teman Sudah sekian lama nih Mobil petualang gak update-update video Dan kali ini ada kesempatan unit Baru masuk nih Ini ada Limo tahun 2014 Generasi ketiga Warnanya putih Sesuai SNK, platnya sudah hitam Kita jelasin Satu persatu bagian ya Jadi Dari bagian depan ini sudah pakai Vokelamp yang Ori Kemudian pajaknya ini nih Minusnya adalah pajak Bulan 5 Mepet Nama pribadi ya Untuk headlamp depan Masih bagus Grillnya warna hitam Kaca film sudah terpasang Dan menariknya di mobil ini Ban-ban 4-4 nya baru Beserta velg-velg nya nih Mantap Mantap Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Untuk jarak jauh Karena bannya juga Kondisinya baru Velgnya baru Mesinnya prima Kemudian kita berpindah Ke atasnya lagi Sepionnya sudah lipat Otomatis ya Retract Sudah diganti Kemudian kacau filmnya juga sudah Kita lihat dari tampang Samping Wow Mantap ya Tuh Tampak sampingnya mulus banget Kemudian juga untuk Handlenya warna hitam Nah velgnya keren ya Ambilan sampingnya seperti ini teman-teman Maaf agak goyang-goyang Karena Pengambilan gambarnya Pake handphone Ya banyak yang bertanya Mobil petualang kemana aja Ada ya Cuman kita lagi fokus Di pekerjaan lain Dan kali ini baru ada kesempatan Untuk mereview Satu unit Vios Limo generasi 3 ini Oke Kita berpindah ke bagian belakang Oke Berpindah ke bagian belakang Teman-teman bisa lihat sendiri Kondisi catnya mulus Kemudian Untuk Oh ya Untuk Sand Defender nya sudah hilang Sudah ditutup Kemudian tinggal teman-teman tambahin Tulisan Toyota Limo Atau Vios Di sebelah Sini Tambahin daktil Kalau perlu Tapi kalau mau begini aja Juga keren ya Untuk antena sirip hue nya Sudah gak ada Sudah dihilangkan Dan ini Agak Apa ya Keluar sedikit ya Pemper nya ya Tapi Masih oke kak Masih oke kok Nah ini tampilan belakangnya Bukai banget ya Lanjut di bagian samping Kondisi catnya juga oke banget ya Teman-teman bisa lihat sendiri tuh Untuk kondisi bodi nya juga masih kaleng Garis natnya juga masih utuh Warnanya juga masih cakep banget Warna putih seperti ini Emang Masih terbilang Putihnya masih terbilang oke nih teman-teman Ya belum menguning ya Nah ini tampilan dari bagian samping kiri Mantep ya Bannya juga Sebelah kiri nya juga sama ya Beli baru 4 set Eh 1 set isi 4 maksudnya Beserta velg nya Nah untuk kaleng nya dia velg nya Eh untuk syrup nya velg kaleng ya Jadi kalau beli velg Biasanya cuma 4 Satunya syrup nya tetap kaleng Nah ini tampilan bagian sampingnya Kita berpindah ke bagian dalam Oke teman-teman Interior nya kita cek dia Bahannya dashboard nya Hard plastik ya Udah power window 4 pintu Semua masih berfungsi dengan baik Kemudian Eh untuk electric mirror Juga sudah Sudah ada retract juga Ini kita coba nih Nah itu ya berfungsi ya Nah ini untuk interior nya Cuman minusnya ini sih Power window ini nih Kayaknya masangnya terbalik nih Nah tuh ada bunyi itu aja sih Tapi masih berfungsi Kemudian untuk audionya Ini pakai double din 7 inch Belum android Kamera mundur sudah termasuk Di dalamnya AC nya dingin Dan interior nya rapi ya Nah ini seperti ini nih Alarm juga sudah terpasang nih Kilometer saat ini Kita lihat dulu Di 240 ribu Masih tergolong rendah Untuk ekstaksi ya Dan semua indikator nya disini Berfungsi dengan baik Sama Nah ini seatbelt juga Saya giniin Kenapa? Karena dia kalau gak dipasang Bunyi masih berfungsi ya Nah ini pen AC nya nyala Kita lihat mesinnya Sebelum ke mesin Kita lihat dulu baris keduanya Dia juga sama ya Joknya dilapisi kulit Sama Interior nya juga masih rapi Plafon nya teman-teman Mesti cuci lagi ya Atau salon lagi ya Gak begitu kotor sih Cuman kalau mau bersih lagi Tinggal di Salonin aja Nah ini juga Power window nya sudah ya Di bagian belakang Mantap Kita berpindah ke Ruang mesin Nah teman-teman Ini mobil dalam kondisi nyala Dan motor pen nya lagi nyala ya Tuh Sil transmisi nya juga kering Nah ini mati kan Artinya dia Otomatisnya berfungsi dengan baik Ruang mesin nya Ya dibilang kotor Gak kotor-kotor banget Dibilang bersih juga gak terlalu ya Karena ini memang masih Pakaian Belum disalonin Tapi secara tulang Kemudian seal Sealant Itu semuanya Masih orisinil ya Suara mesin nya juga halus Dan Mesin nya juga masih normal Terus juga Kopling nya masih bagus kok Ini ya Suara mesin nya Ya kurang lebih seperti itu Kalau teman-teman mau ngecek Datang langsung bisa Unit nya ada di saya Nah itu teman-teman Review singkat Tentang mobil ini Secara keseluruhan Mobil siap pakai Udah upgrade full Minus nya adalah Tadi sudah saya jelaskan Bumper di sebelah sana Power window nya Bunyi jeduk ya Sedikit sih Terus juga pajak nya Meket Bulan 5 2023 Sudah nama pribadi Untuk harganya cukup Di 77 juta aja Mobil ada di daerah Jakarta Timur Di saya Tepatnya Nanti nomor telepon Saya cantumin di bagian bawah Atau saya simpan di deskripsi Buat teman-teman yang nyari Limo Generasi 3 Tahun 2014 Silahkan di pinang Karena setelah tayang ini Pasti banyak yang telpon Tanya-tanya ya Jadi Teman-teman langsung aja Booking segera Dan Nanti kita video kalan bisa Atau kirim-kirim ke luar kota Juga bisa Oke terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa di subscribe Agar channel ini semakin terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye